Ini dia bocahnya Seperti tiada muka penyesalan dari pelaku Nyawa ini bos Yang melayang karena kau Yo guys, kembali di channel FKR Project Oke teman-teman, jadi kembali di channel FKR Project Jadi kali ini ada yang viral Yaitu ada seseorang yang bertujuan mengambil ginjal ya teman-teman Ya di langan dilakukan dengan kill ya Dengan nge-kill gitu Gila, ini jahat banget Dan bahkan yang bikin gue kaget Yang viral ini di umur-umur dia sekarang Yaitu dengan umur 17 tahun Dan satunya lagi-lagi si A 17 tahun Dan si F itu dengan umur 14 tahun Dan dia berusaha mengambil ginjal tersebut Di anak yang berusia 11 tahun Ya katanya sih diiming-imingin dengan Wah, karena udah temen deket lah ya Udah akrab lah ya Tapi disini mereka gagal total Bahkan mereka udah ketangkep sama kepolisian Bagus banget Dan dikarenakan kenapa mereka bisa gagal Itu sebenarnya dikarenakan mereka gak tau Posisi pengambilan ginjal Aduh, goblik goblik ya Ih, ya gak semudah itu sih Gue baru kali ini ya Gue bilang Semending maling ambil bareng yaudah gitu Tapi kalau maling pembunuhan gak juga sih Gak ada yang bagus ya Aduh, aneh banget ya Umur segitu sudah melakukan itu Gue gak tau Mungkin biologi mereka itu dapat nilai berapa ya Gak semudah itu Bahkan mereka katanya pengen menjual Di sistus Yandex ya Gue gak tau Yandex itu situs apa Apakah situs jual-jual beli organ ya guys Gue gak tau Yang tau silahkan dikomen Oke, itu aja sih Oke, langsung aja kita mulai Untuk berita viral sekarang juga Buat temen-temen yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa nih diklik tombol subscribe Dan di like juga untuk video ini Dan jangan lupa untuk di share dan di komen video ini Lihat apa temen-temen yang baru mampir ke channel ini Silahkan yang mengikutan giveaway Sebenarnya di subscribe skripsi Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke guys, oke Thanks guys Oke langsung aja kita mulai Oke temen-temen, setelah kejadian tersebut Sebenarnya disini ada kondisi rumahnya Kita lihat Disini ada rumah pelaku penculikan anak Oke Gak umur 17 tahun gue Gue 17 tahun itu masih SMA Belajar IPA pun nilai gue masih Mere-mere ya 17 tahun Gila, langsung praktek Praktek cuy Gue aja prakteknya masih sama kodok guys Itu juga gue Iya SMA sih, gue praktek sama kodok Oke, let's go ya, kita lihat ya Ini kondisi rumahnya Hancur parah sih Ya, sih wajar sih Gue wajar Gila ini orang tua yang membesarkan Dari kandungan sampai 11 tahun itu gak bentar Seberapa sakit hatinya ya Dengan mudahnya mencoba Peratek penjualan itu Ke bocah ya Ya, gila sih Itu nyawa bos Gue setuju sih Gue setuju sih Baru kali ini gue ngedukung kayak gini sih Ya, mungkin karena diberikan dari orang tuanya juga Gue gak tau ya Sampai dia bisa ngelakuin hal kayak gini Bahkan Warga pun Gada yang respect guys Ya, ya kebayang gak sih Sebelah setahun guys Sebelah setahun Gue tujuannya Di kulit ke si Amri Bahkan disini ada polisi Temen-temen tadi kalian nih Gak sih polisi Udah lah gak berani Sampangannya gak berani sih Tapi gue ngedukung ini banget sih Kayak mereka gagal Terus korbannya dibuang Dia bawa kolom jebatan Ini posisinya nih Kayaknya gak ada yang berani sih Ya pak, tontonin aja pak Saya juga saya nonton di Mimi Waduh Gokil sih Gue cepetin ya Ini kayak lama banget nih Udah kayak nonton Youtube ya Oke Lebih deket lagi dong Penghabilan gambarnya sama semua ya Ya, itulah Itu untuk kondisi rumahnya ya Entah kenapa kok hati gue kayak ngedukung aja gitu Gue juga ngerasain gitu sakit hatinya temen-temen Bayangin gue gimana persen orang tuanya Sebelas tahun Mengandung Mengandung Dirawat Dikasih makan Disayang Terus dibuuh Gitu Cukup lah Cukup memperhatikan ya Next Oh ini Ini Waktu Anaknya di hilang ya Terus dicari Anak hilang Oh ini nih Nah ini nih Tolong viralkan Anak ini dari kemarin Kirain jam 5 witan sore Anak ini akan ikut sama orang Tak dikenal di Indomaret Batu Raja Sokata Melihat anak ini hubungi nomor Tertera oke Jadi dia nih hilang ya Dan untungnya ada CCTV sih Oh gila kasihan banget sih Oke Ternyata udah gak bernyawa Pelakunya ya orang-orang terdekat Bangke Gue kesel banget Next Oh ini waktu ditemukannya ya guys Wah bener-bener gak ada otak tuh mereka berdua ya Kabarnya di bawah kolom jembatan ya guys Next Oh ini jembatannya Anjir Next Yang sabar Sabar ki semua Untuk keluarga yang ditinggalkan adek sudah di surga Ini orang pelanya gila udah tua banget Nah iya Aduh Seberapa sakit hatinya cuy Gila gue empek berinding temen-temen Anjir 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 Oh my god gila anjir Oh ini enak ini Bangke banget Itu nelfon siapa Ini kayaknya momen dimana masih mencari ya Mencari anak yang hilang Mungkin Mungcin Gila gue gak Gak tau lah Untuk inisial M dan F Walaupun nama gue padel ya Tapi bukan gitu juga Gue jujir ya Jujur gue bahkan Motong ayam aja ya Itu kayaknya takuuut banget Gici banget Gili gila Maksudnya sembelih lah Apalagi dia ya Yang gimana caranya Itu memang psikopat banget anjir Next Evakuasi korban sampai tempus pagi Oh ini jembatannya ya Emang gak ada ahlak emang mereka berdua Next Ini dia bocahnya Seperti tiada muka penyesalan dari pelaku Nyawa ini bos Yang melayang karena kau Gila oke Bangke Ini dia ini wajahnya ya Itu ben ga di blur Gue bisa ngeliat ya akhirnya Wajah wajahnya Wajah wajahnya wajah wajah Bocah preman ya Masuk kecepat Masuk kecepat Masuk kecepat Masuk kecepat Masuk kecepat Masuk kecepat Ini umur 17 tahun nih Yang besar ini nih Gak ada yang ngerasa bersalah Nangis Nyesel Psikopat dari kecil emang beda ya Oke next Gila Sebelum ini kayak gak ada Rasa penyesalan Anjir 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 Ini wibu lagi Bajo dia ya Yadilah Udah amat Gue gak masalahin wibu Oh ini toh yang viral Diam sekolah bergerak bikin masalah Wah anjir Ini pereman sih Ini bukan pereman ya Kayak Gila Tatapannya aja Saram banget sih mereka berdua Kayak gak ada yang ngerasa penyesalan bersalah gitu Biasanya kalo Kita Ngelakuin kesalahan pasti ada kayak Nangis Berhenti atau Munduk Mereka kayak Tidak So Jocong kita dengan badan tegak Anjir Emang pasti kawafat dah Apalagi baju putih Anjir Gila serem banget Anjir mereka berdua ini Oh ada besar bahaya banget nih Anjir masih bocil loh Pelakunya dijemput oleh temannya untuk membantu Ambil gini Ajemput gaya rumah Ada diang Iya Gitu Iya Anjir 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 Ambil gini Ajemput gaya rumah Ada diang Gitu Iya Anjir 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 Dijemput Hmm Ini untung kerekam CCTV ya Ini motor apa nih Suprime Aspira Astra Jumpangan Maut Ini engkau pergi untuk selamanya Oke Anjir ini horror banget sih Oke Gila Itu Itu Dia gak nyangka banget sih Bahkan itu perjalanan terakhirnya ya Bang Oke next Polisi penuh kesabaran untuk membuat bicara jujur kejadian sebenarnya Oke Oke Seorang psikopat apakah bisa berjawab jujur Gila 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 Sejati-jati orang Gila Ini ngarepin masalah sekali Gue takut kalau dia dewasa ya Next Gila 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 Jadi anak Dikurangi setengah Pak, anak-anaknya dilihat-lihat dulu dia menyesal apa tidak? Itu gak ada penyesal sama sekali Oke, gue mau liat komen-komen kalian Gak bisa, itu bukan anak-anak lagi Pikirannya udah sejauh itu Bener, jujur, bener Dari Aisyah Jangan dikurangi setengah, nanti dia cepet bebas kayak gitu lagi Ya semoga sih coba sih Aisyah Tapi gue juga gak tau, kalau ngeliat dari mata dia penjem banget sih Gak ada penyesalan Biar sampai tua tetap kok ditunggu sama keluarganya nih di luar Ini seorang nyawa loh pak Walaupun dia bocah Kalau gak sengaja, ataupun kayak gimana ya oke lah Ini udah berencana Sudah bener-bener direncanain Terus dibuang Mau jual tapi gak ada pembeli Nanti kadang-kadang oke Ajar aja lah, ajar aja Kau mau jual dimana? Kau mau jual dimana? Kau mau jual dimana? Mungkin sudah tidak ada Dimana disitu dimana? Dimana disitu dimana? Tidak ada disitu Dalam buntik Kau mau jual organ dalangnya? Kau mau jual dimana? Dimana jualnya? Kau mau jual langkah? Ke toko kah kah? Apa? Gila kadang-kadang melakukan penggunaan tapi gak tau gitu Buang kee banget gila ini ga ada otak sih lewat hapemu gua curiga sih gua curiga mungkin kayak ada yang ditutupin atau emang ada orang dalem tapi ga mungkin ada orang dalem juga karena mereka ingin ngelakuin gitu ya gua ga tau lah next itu mulai kepikiran kalau berhasil ini bisa kubilikan kakakku laptop sama bisa kubantu bisa kubantu banget rumah itu lu liat internet harga pendualan organ tubuh iya di internet jadi kau ada timbul niat untuk tulik anak itu ambil organ tubuhnya jadi akhirnya kamu pergi jemputin anak gimana? di Nomaret setelah itu? setelah itu ke rumahnya Faisal jemput Faisal? iya di situ rumahnya Faisalnya si Ev ini bangke ternyata otaknya ada disini ya dan si Faisal itu sebagai tangan kanan otaknya ya oke ga semudah itu dong pengen menjual sesuatu ya wow setau gua itu untuk penjahat profesional guys next oh ini kondisi terakhirnya ya kiosknya ya kiosk milik sepertugas pelaku pasta penyerangan sekelompok masat terima kasih bahwa polisi tetap menjaga peramanan hancur hancur gini guys gila wow ya gua 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 gak gak bisa sedih sih karena emang jahat banget anaknya kehilangan seorang anak itu gak akan sebanding sih dengan hal-hal yang dihancurin ini kehilangan senyawa karena nyawa itu gak bisa dibalikin lagi bos tapi kalo kayak gini rusak kayak gini kayak ya lu bisa gitu dibalikin lagi rapihin lagi gila gua jujur sih gua akui peran orang tua disini besar banget kenapa dia bisa kayak gitu mungkin karena didikan faktor ekonomi ini ya gak gak bersyukur gitu yaudahlah gak bisa nyalahin orang tuanya juga sebenernya cuma emang ada yah anaknya sih pergaulan dari anaknya lingkungannya ya inilah efek dari anda main google mungkin dia ngetik ketik-ketik dapet wih harga gini ginjal sekian gua bisa beli iphone laptop udah gitu kebayang gak selalang itu saat waktu pengoperasian gitu ah 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 gua sumpah sama ayam aja gua takut gua selalu tukang ayam ya guys tukang ayam yang gua suruh kandungin pokoknya pokoknya gua gak mau gua gua suruh tukang ayam guys eh karena gua bukan iya psikop eh eh gitu ya gua takut banget bahkan ikan pun gua geli gitu buat eh kayaknya gua belum pernah deh matang ikan sama sekali ya gua suruh tukang ikan lah nyur oke thanks guys yang udah nonton video ini kita sudah mau nge-reaction bocah-bocahnya ya kayak gitu lah ya disini gua lebih ke bocah-bocahnya aja tempat gua tetep jaga keluarga kalian jangan terpengaruh oleh google ya bahkan internet tuh bagus cuma karena kurangnya wawasan akhirnya seperti ini terima kasih thank you guys kalo misal gua ada salah salah kata gua minta maaf karena so gua disini gak ada skripsi skrip apapun itu buat gua me-check video ini so kalo misal ada kata-kata baiknya diambil kata-kata baiknya buang kata-kata buruknya kalo kata-kata buruknya banyak banget silahkan kontennya jadikan hiburan semantas aja ya guys oke thanks yang udah nonton video ini sampai jumpa di video viral selanjut sampai gua disini kali sampai ketemu di next video and see you bye bye